Icip-icip toge goreng, satu-satunya gorengan yang stok dan harganya tetap stabil ya saat minyak lagi langka kayak begini foodies, soalnya digorengnya pake air panas. Hmm, kebayang nih segernya kuliner unik dari kota hujan ini. Just kita cobain langsung yuk di warung Haja Omah yang katanya legendaris abis nih foodies. Waduh, sorry nih Pak, tadi saya kan nunggu hujan, pas banget nih ngebul-ngebul saya cobain aja gitu. Eh, Pak, ini toge goreng mirip ketoprak, Pak. Oh, jadi beda ya? Iya. Oke foodies, pas banget nih kita nungguin hujan, ada di toge goreng nih kita cobain gimana rasanya, yuk. Halo, Pak. Halo. Ini tadi saya baca di depan toge goreng. Iya, Pak. Ini kok toge-nya nggak digoreng? Saya boleh ke dalam sana nggak, Pak? Boleh, boleh. Ternyata pake kayu bakar, Pak. Iya. Saya pikir tadi pake kompor. Terus, ini kenapa pake yang tembaga begini, Pak? Itu tembaga udah turun-temurun ya. Oh, turun-temurun. Tapi maksudnya pengaruhi rasanya nggak, Pak? Iya, insya Allah. Terus pake kayu bakar biar aromanya? Iya, aromanya. Oh, lebih wangi katanya. Toge goreng Haja Omah yang dimasak menggunakan kayu bakar ini, diyakini menambah cita rasanya menjadi lebih endes, foodies. Aroma asap yang keluar dari kayu bakar, membuat toge goreng ini menjadi lebih harum gitu loh, dan udah pasti menggugah selera. Wih, wih, mantannya foodies, mantep tenang. Nah, ini dia bahan-bahannya foodies. Mau tau? Super simpul banget. Ada mie kuning, toge, ketupat, serta tahu segar. Sekarang kayu, kita lihat yuk proses masaknya. Terus, oh, awalnya ketupat ya. Setelah itu, tahu. Jadi berhubung saya gak bisa masuk ke dalam nih, foodies kita dari sini aja nih. Oh, diaduk itu ya. Ini kira-kira biasanya berapa lama mas? Oh, sebentar aja. Jadi kayak cemplung aja terus langsung angkat ya. Oh, jadi fresh banget ya. Semua bahan-bahannya kemudian dibungkus dengan menggunakan daun patat ya, foodies, dan dibalik seperti ini untuk mengurangi air yang terkandung di dalamnya. Katanya daun patat ini berfungsi sebagai antibakteri, dan bisa membuat makanan menjadi lebih gurih. Wih, mantep. Eh, ngomong-ngomong soal kuahnya, tentu gak kalah spesial juga loh, foodies. Yakni, menggunakan kuah kacang kedelek, yang difermentasi alias kuah tauco, yang ini diramu sendiri loh sama haja omahnya. Beuh, dijamin endul-sure endul nih. Oke, kalau gitu mas, saya mau dua bungkusannya, saya tunggu di sana ya mas. Dalam sehari, haja omah bisa menghabiskan lebih dari 50 kg toge loh, foodies. Malum aja, bukan hanya warga di sekitar Bogor soalnya yang beli, tapi warga di luar Bogor juga rela datang ke sini loh, foodies. Pokoknya ini gak bakalan nyesel kalau kalian ke sini. Foodies, ini toge goreng ibu haja omah. Udah siap kita santap. Dan, uh gak sabar banget nih. Soalnya, saus tauco dari kacang kedelek di fermentasikan itu, ini banyak banget nih. Kita cobain dulu ya sausnya ya. Ada asemnya, ada pedesnya. Oke sih, kacangnya juga berasa banget. Enak. Kalau dilihat sepintas, memang tampilannya mirip banget sama ketoprek atau pecal ya, foodies. Tapi kalau seolah rasanya, wah dijamin deh tuh 180 derajat berbeda, foodies. Hahaha. Amjar pokoknya di lidah. Tidak ada lontongnya nih, foodies. Ternyata beda banget sama yang ketoprak tuh beda banget. Karena ini, saus tauco-nya tuh lebih ada asemnya gitu loh. Ada asem dan lebih cair. Dan, yang bikin enaknya itu, togenya fresh banget. Oke, foodies. Kayaknya gak asik nih ya, kalau kerupuknya didiemin aja. Iya kan? Foodies aja pasti marah tuh, kalau didiemin sama ayangnya. Iya. Bayangin kerupuknya segede gini nih, foodies. Oke, karena terlalu besar, saya patah-patahin dulu ya. Uh. Cobain pake bimbingnya. Ini kayak kerupuk beras ya. Rasanya tuh kayak kerupuk beras sih. Nah, kalau yang ini juga aku udah dicobain nih, foodies sambal gitu loh. Hihi, guys, di bibir banget kalau gak pake pedas ya kan? Enaknya sambalnya tuh bukan, gak terlalu pedas. Tapi, bisa nutupin, bisa bikin balance gitu loh. Antara asem, pedasnya pas banget sih, kalau pake sambal sebenernya. Cuma karena tadi aku pake sedikit, jadi, yaudah pedasnya agak berasa dikit aja. Wadidaw, no debat nih, foodies. Pokoknya, kalau lagi BM Toge Goreng, just langsung datang ke jalan Jendel Sudirman, Sempur Kota Bogor. Oke, tenang aja foodies. Friendly kok ini harganya di kanto. Makan receh gitu loh. Dengan modal 20 ribuan aja, kita udah bisa nikmatin Toge Goreng Legend yang satu ini. Wih, yahut. Nah, buat foodies yang penasaran, langsung datang aja ke Toge Goreng Ibu Hadia Oma, di Bogor. Nah, ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax